Hai no drop pelapis antibocor Hai pelapis bitumen antibocor bitumen black nah ini no drop 2 ini perbedaannya beda-beda ya bukan satu jenis maksudnya satu merek tapi beda dua fungsi nah ini saya jelaskan satu-satu oke ini ada salah satu penonton kita yang komentar minta review kan no drop oke sekarang saya review kan jangan di-skip semoga bermanfaat untuk rumah kalian yang lagi bocor oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita Mehmet Wallotv sekarang kita nggak review makanan atau kita berbagi kita kali ini mau menjelaskan salah satu cat yang anti dibocor buat rumah yaitu chat no drop ya tadi ada ini no drop oke kameranya kurang ke belakang ya ini saya pakai kamera depan saya jelaskan satu persatu biasanya kalau kita ke toko bangunan eh mencari no drop mencari no drop kan biasanya kita cari mas ada chat yang untuk apa namanya untuk rumah bocor atau dak dak bocor sama juga dinding retak atau gimana biasanya kan orang kasih no drop no drop nah kalau saya biasanya orang cari di toko ini Mas ada no drop ada no drop enggak katanya nah saya tanya dulu keluhannya apa nanti saya kasih obatnya yang sesuai biasanya orang enggak tahu kan pembelinya misalkan enggak tahu ada no drop kita kasih no drop ya pembelinya enggak tahu ini fungsinya buat apa no drop itu banyak fungsi-fungsinya ada berapa jenis jadi salah satunya siapa tahu teman-teman di rumah eh ada rumahnya bocor atau dak bocor bisa ngecat tandonnya tandon juga bisa nah disini saya menjelaskan satu persatu semoga bermanfaat untuk kalian semuanya nah no drop yang berwarna biru ini ini dikhususkan bukan untuk tembok ya teman-teman untuk tembok bukan didak didak bukan lagi dak rumah biasanya kayak gedung-gedung atau walet dan juga rumah yang pakai dak dan pakai atap biasanya bocor kan teluhannya dibocor sama bak bak mandi bocor nah ini satu-satu saya jelaskan ini fungsinya bukan buat dak ini fungsinya biasanya untuk tembok yang retak juga bisa ini kekuatan 7 tahun ini ada fungsinya saya bacakan ya melindungi 7 tahun elastis dia kayak karet anti jamur dan lumut dan juga tahan alkali daya tutupnya ini terbaik kedap air tahan cuaca warna tidak mudah pudar perbaiki retak nah ini memperbaiki retak Hai warnanya dekoratif ini biasanya dalam satu kilo ini kemasan satu kilo ya biasanya no drop tuh ada 12 kilo 4 kilo dan 20 kilo Hai ini masa pengeringannya biasanya ini katanya 2-3 jam temen-temen daya tersebarnya ketebalan 250 mikro Hai biasanya ini 2-3 meter per kilo kalau 4 kilo itu rasanya kalau enggak salah kemarin itu 4 kilo itu dapat 10 pirkan 10 meter persegi biasanya nah jadi sekali lagi ini ini buat tembok buat 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 yang tembok tembok retak dan juga tembok yang apa namanya nggak bisa ya untuk dak ya dak lagi dak bocor apalagi dak bocor bisa buat dak tapi bukan dak bocor buat dak yang tidak bocor nah kalaunya dak bocor biasanya kalau kita ke toko itu tadi saya ulang lagi ada no drop nggak pelapisan nanti bocor kalau orang yang enggak tahu di toko itu pasti dikasih no drop yang ini yang biasa nah biasanya kalau saya itu tadi saya jelaskan satu persatu kalau hanya apa dirumah itu apa saya jelaskan nah sekali lagi ini ya ini yang biru tadi no drop nah kalau yang hitam bektomen no drop bektomen nah no drop pektomen ini fungsinya buat dak biasanya untuk dak bocor untuk apa namanya kayak tandon tandon itu kayak biasanya kan tandon tuh kena panas kena hujan biasanya dikasih ini dulu sebelum bocor sebelum bocor atau atap atap kayak genteng bisa pakai ini jadi kalau yang merembes merembes dak merembes itu pakai ini nah sebelum pakai no drop bektomen kalau bisa kalau bisa itu kita pakai no drop yang 100-100 nah jadi no drop 100 itu dia fungsinya eh kayak semen tapi menutupi pori-pori yang gampang merembes kayak di bak mandi kan kebanyakan sekarang tuh keluhannya juga orang banyak di bak mandi kolam tenang kayak walet itu kan kolam walet ini ada juga biasanya kolam bak mandi di keramik itu kan biasanya sering sering bocor Hai harusnya sebelum pasang keramik itu pakai no drop 100 nah jadi temen-temen no drop 100 itu saya jelasin no drop 100 ya ini nanti dulu sebentar no drop 100 itu ada dua komponen dua komponen nanti keterangannya sampai temen-temen mau cari di toko bangunan ada enggak no drop 100 dia di dalam kotak itu ada dua komponen nah itu bagus itu nanti ku jelaskan di video selanjutnya ini dulu ku jelaskan nanti-temen no drop bektomen pelapis bektomen anti bocor oke ini keterangannya bisa buat dak pelapis anti bocor mencegah air air karat serta air karat juga bisa nah ini buat dak dia dak itu sebelum dikasih no drop bektomen kalau bisa diamplas dulu atau dibersihkan dulu lumut-lumutnya supaya penempelan cat no drop ini maksimal harus diamplas dulu dan dibersihkan dulu dak-daknya itu nah saran saya kalau untuk di bak mandi ini bukan khusus di bak mandi atau di air tempat air-air minum atau misalkan bak mandi kolam tuh ini tidak bisa karena ini mengandung ada sejenis apa gitu ya saya nggak bisa jelaskan pokoknya tidak boleh untuk kayak untuk diminum kayak kalau nggak salah kalau nggak salah ini agak beracun bahan dasarnya jadi untuk didak aja khusus didak sama di kayak ditandon kayak dia apa namanya atap-atap nah itu minodro bektomen warnanya cuma satu warna hitam nggak ada warna lain jadi ini tadi fungsi dari dua ini ini buat pelapis dak yang bocor dan ini buat buat tembok nah jadi nanti ku jelaskan sekali lagi di video selanjutnya nanti ku kasih tahu cara pakai yang no drop 100 ini cara pakainya enak aja sama aja kayak kita apa namanya ngecat dia bahannya karet kekuatan dalam tujuh tahun kalau yang nah ini tadi ya ini no drop back to men nanti cara pakainya bisa lihat di Google juga bisa banyak itu tadi penjelasan saya kalau bisa dak yang bocor itu dibersihin dulu baru dikasih ini nah dan juga apa namanya sebelum sebelum kalau bagusnya itu saran saya sebelum ngecat no drop back to men kita cari dulu tadi no drop 100 saya enggak ada bahannya sih karena menodrop seratusnya kemarin diborong orang lupa saya bikin video nah jadi ini dulu no drop 100 nya video selanjutnya saya bikin semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya kalau bisa ya tadi diingat amplas dulu atau dibersihkan dulu daknya yang sudah atau misalkan yang belum mud yang sudah dicat atau gimana dibersihkan atau kalau catnya itu masih bagus enggak papa kita tumpuk tapi harus dibersihkan dulu selah-selahnya di dak itu biar maksimal biar maksimal pakai no drop back to men untuk dak ya ini buat tembok ingatin ini buat tembok 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 biasanya kan aku ada salah satu denger temanku dia beli no drop dia baknya bocor dinat-nat keramik itu di selah-selah keramik nah dikasih orang nak ini no drop yang ini bisa sih sebetulnya bisa tapi kekuatan dari no drop ini bukan khusus buat bug-bug yang dinat itu karena ada lagi no drop yang itu no drop 100 namanya kan aku kasih tahu tadi no drop seratus dia kotakan isinya dalam kotakan itu ada dua komponen nah nanti ku jelaskan di video selanjutnya karena barangnya enggak ada nah itu sudah oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa di subscribe like and share and comment mohon maaf apabila kata-kataku ada yang salah apa tingkahku yang salah karena setiap manusia tidak ada yang sempurna videonya ini ini juga mohon maaf kalau ada yang kurang bagus suaranya kurang jelas Oke teman-teman jangan lupa di subscribe di share like and share and comment Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sukses sehat selalu jangan lupa tetap selalu bersyukur Oke selamat menikmati selamat menikmati